Intro Assalamualaikum Beb Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini ya Jangan lupa like, comment, and share Subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya Selamat menonton Oke cemilan kita yang berikutnya adalah Pastel mini isi abon Ini aku suka banget karena dalemnya tuh Full banget dengan abon ya Jadi udah aromanya aja nih mau bikin Udah aku suka banget Anak-anak juga suka ya Jadi dia gurih dan ada rasa abonnya Kalau abonnya nanti bebas ya Ini aku sebutin dulu bahan-bahannya Disini aku gunakan tepung terigu Lalu tepung sagu Disini aku gunakan abon Nah untuk abonnya ini ada tipsnya juga Terserah kamu mau ditambahkan dengan bawang goreng Ataupun enggak Tapi aku lebih suka ditambahkan bawang goreng Supaya isinya ada kerenyes-kerenyesnya Lalu aku gunakan air Disini gunakan wargarin Menggunakan telur juga Dan disini menggunakan baking powder Tapi disini ada garam Dan juga karena ini asin Jadi aku menggunakan kaldu bubuk ya Kaldu ayam bubuk Oke Yaudah Disini akan menggunakan air juga Kita mulai aja Cara pembuatannya Oke Nah disini aku akan tambahkan abonnya Dengan bawang goreng ya Bawang yang sudah digoreng Oke Oke Ini kita tambahkan Tapi ini bebas ya beb ya Kamu boleh pakai boleh juga enggak Oke ini kita sisihkan terlebih dahulu Untuk isiannya Lalu Aku akan tambahkan tepung terigu Tepung sagu Ini kaldu bubuk Garam Baking powder Ya kita aduk dulu Diratakan Lalu kita masukkan telur Dan kita tambahkan Ini ya margarin Oke Kita aduk lagi Jadi disini ada tenaganya juga ya Sedikit ya Seperti kue-kue yang lain Tapi kalau kita menanti produksinya banyak Boleh menggunakan Mixer ya Jadi enggak capek lagi Oke Nah ini Kita tambahkan sedikit dengan Apa Air es ya Oke Nah disini ada tipsnya juga Kalau kamu enggak kepengen dia hasilnya keras Ini kamu uleni Jangan menggunakan tangan ya Bisa menggunakan Sepatula gitu ya Kalau kamu pengen hasilnya dia lembut Oke Tapi kalau mau pakai tangan Agak garing Enggak apa-apa juga Jadi bebas ya Kamu boleh Pilih sesuai dengan selera kamu Ini aku gunakannya air es ya Pokoknya ini kalau dulu Kalau aku lebaran Ini udah diantriin ya Toplessnya yang paling sering diumpetin itu adalah Topless Pastel mini ini ya Karena pada doyan banget Jadi kalau aku biasanya Mamaku kalau misalnya Udah mau lebaran Anak-anaknya yang udah pada besar-besar itu Udah pada didudukin untuk Karena ini nanti yang paling ribet adalah ngebentuknya ya Butuh ketelatenan banget Kalau makannya cepat banget babe Jadi aku Kalau lebaran tuh siang-siang udah diumpetin duluan Masing-masing udah punya topless masing-masing Simpenan kue abonnya Seperti ini Lalu akan kita giling Ya ini udah cukup Kita akan giling Oke ini kita pisahkan dulu Kita giling ya Nah ini nih prosesnya nih yang bikin Aduh lama banget Tapi lama banget bisa disiasati Kalau lagi hari raya gitu Buat kumpul sama keluarga ya Jadi sambil ngobrol-ngobrol Masing-masing pada Muntirin Ya muntirin pastelnya Oke ini kita giling tipis Yang tipis aja ya babe ya Oke lalu akan kita Cetak Cetak-cetak bulat Ini sambil ini aku sambil Manasin kompornya ya Nah ini juga aku tadi pakai minyak yang Bekas dari untir-untir ya Gak apa-apa kita pakai lagi Karena dia masih bagus ya Masih bening Kalau yang pakai wijen Mesti disaring dulu Oke ini Aku buka dulu Biar lebih gampang Oke lalu kita cetak Nah ini prosesnya Yang agak lama Dan butuh Ketelatenan ya Oke Nah Oke Ini Kita ambil ya Seperti ini Jadi bagian tengahnya Kita biarkan saja Lalu kita Pipihkan bagian-bagian pinggirnya Oke Ini kita ambil sedikit Abonnya Oke Lalu kita tutup Sama ya Seperti apel besar Pastel besar Maksudnya Nah ini kita Tinggi-pinggirnya ini kita Gepeng-gepengin dulu Seperti ini ya Jadi kita buat Dia disini agak melembung Oke Lalu kita Pelintir ya Ke atas Seperti ini Oke Jadi dulu kita Nurut banget nih Kalau disurungin ini ya Karena kenapa Karena kita suka banget Jadi kalau kita Semakin banyak Ya udah Jatah kita semakin banyak Oke Nah Ini seperti ini Oke beb Nah ini aku Pasti mau Ngerjainya lama Banget Nah Nih Aku udah buat juga Sebelumnya Yang siap digoreng Ini sambil Kita nungguin Minyaknya panas Aku sambil Nyetak-nyetak dulu ya Duh ini Nyetak-nyetaknya juga Sambil ditemenin Sama teh aja Biar gak bete Atau sama lagu-lagu Kesukaan kamu ya Oke Tetapkan di tengah Kita tutup Lalu pinggir-pinggirnya Kita lebarkan Seperti ini Nah Yaudah ya BPA Aku lanjut Sambil nungguin Minyaknya panas Oke Ini kita tinggal Goreng aja Oke 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 Nah ini seperti yang tadi ya Kalau ngegorengnya Kita harus Diaduk-aduk Supaya dia matangnya Merata ya Ini udah panas Minyaknya tadi aku udah masukin Kita goreng aja Nah kalau bisa Karena kita menggunakan telur Jadi kan dia berbusa ya Jadi Kalau bisa Jangan terlalu penuh minyaknya Jangan penuhin wajannya ya Supaya dia gak tumpah Kita goreng Hingga dia kecoklatan Nah ini udah mulai kelihatan ya Seperti ini Yuuu Nah kalau aku kan banyak orang Kalau ibu-ibu biasanya Kalau dia lagi masak gini Kalau aku kadang gak sempat ya Misalnya apa Dengerin musik Atau apa Kadang aku Sambil masak beberapa gitu Biar cepat Jadi misalnya aku Abis ngegoreng Ini Nah nanti aku bikin lagi Adonan yang lain Atau supaya jumlahnya Lebih banyak Ya Kadang aku Suka seneng Sambil dengerin musik Tapi Kadang aku lebih cepat Justru ketika aku gak dengerin musik ya Jadi lebih konsen aja Sama masakannya Nah ini ya Kita masak Hingga kecoklatan Ini aku aduk-aduk Aduk-aduknya pelan aja Ini sih gunanya mengaduk-aduk juga Supaya dia gak gampang gosong Tuh Nah ini nanti warnanya juga masih cantik Sambil aku nyiapin wadahnya Oke Ini udah mulai kecoklatan Ini ya Kita angkat Disini Ini wangi banget ya Pastel mininya Aroma abonnya juga kecium banget Nah ini Lalu kita tiriskan Oke Ini aku sambil ngegoreng lagi semuanya Aku mau siapin menu berikutnya Yang pasti juga jadi rebutan Yaitu Biji ketapang Ya kan Pasti Biji ketapang juga adalah Salah satu cemilan Kalau lebaran tuh toplesnya cepat habis Oke Ini aku goreng dulu Sambil aku nyiapin Bahan-bahan untuk biji ketapang Ini wangi banget loh Banget B basta